Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jikarang, Lampung, Semarang, Imadis, dan lain-lain cabang Serta rumah-rumah tahfiz Harus membiasakan diri bicara yang baik-baik Yang positif Yang mengandung impian Mengandung cita-cita Dan sekaligus yang besar Kenapa? Karena omongan itu dasar sekali Omongan ini betul-betul dasar Kelak nanti ya anak-anak Alhamdulillah hari ini ayah bisa menyapa kalian semua Sekaligus menyapa pemirsa di seluruh dunia Yang menyaksikan kuliah duha lewat tahfiz TV Kelak nanti Di atas kekuatan omongan adalah doa Kenapa? Karena Kalau omongan Nanti anak-anak semua Dan pemirsa Jamaah semua Kawan-kawan patron Miracle SMI SYM MDN Kuliah online Agen-agen buku Yusuf Mansur Wisata hati dalam Quran Semua orang Termasuk yang di Istiqlal Pengajian bulanan Saya bawa untuk berani bicara yang baik Bicara yang benar Bercita-cita Kalau ke orang Ini omongan Kenapa saya suruh Diri kita dan saudara semua Untuk selalu bicara yang sangat positif Yang meyakinkan Kenapa? Karena punya kekuatan Kalau kita sering bicara sama orang Apalagi kita banyak ngomongnya Ke orang banyak Dengan menggunakan media kah Twitter, Facebook Semakin banyak orang yang saudara ajak ngomong Maka Omongan ini akan menjadi Ya Dia akan Menjadi Akan Mewujud Coba aja sering ngomong Saya ini Utangnya banyak ya Gak pernah lunas ya Saya ini susah ya Ekonomi gue lagi sekarat ya Dan Anda Ya Anak-anak ayah Para guru Makasih para guru Kita jadi ketemu nih Lewat Hafiz TV Dengan izin Allah Jemaah semua Kadang-kadang suka minta Pembenaran itu loh Pengen Pengen dilihat memang Anda susah Pengen dilihat Anda tuh miskin Pengen dilihat Anda tuh payah Anda tuh gak berhak masuk Perguan tinggi Idaman Anda Kalian gak pernah ya Anak-anak ayah Kalian gak pernah Kemudian Bisa Mencapai cita-cita Karena orang tua Anda Misalkan lemah Miskin Gak punya Kekayaan Dan ketika kita bicara Sama orang Kita minta Pembenaran Minta Diaminkan Gitu loh Kok lagi sedih nih Kenapa Lagi sedih Gimana gak sedih Coba Blah 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 Terus orang yang dengerin Ngangguk Ngangguk Itu amin loh Itu amin nih Orang-orang yang Anda ajak ngomong loh Amin nih Anak-anak ayah Itu ya Kalau ngajak ngomong Itu aminnya tuh Ngangguk Ngangguk Apalagi kemudian Bertambah-tambah Orang ini ngomong balik Tentang kesusahannya Wah gak benar Ya Kekuatan omongan Nanti Paling dahsyatnya lagi Adalah Doa Kenapa Kekuatan omongan ini Adalah ke manusia Doa adalah ke Allah Perhatikan Kalau ke manusia Namanya omongan Kalau ke Doa Ya ke Allah Namanya doa Do A Mu Na Jat Ke manusia aja Udah dasat ini Ke manusia aja Sudah dah Sudah dahsyat Contoh Kita ngomong terus nih Ya Seseorang tinggal Di rumah kontrakan Dia datang Selaturahim Ke orang yang punya Kontrakan Apa kata orang ini Pak Kalau nanti rumah ini Mau dijual Jual ke saya aja ya Pak Kalau rumah ini Mau dijual Jual ke saya aja ya Pak Kalau rumah ini Mau dijual Jual ke saya aja ya Dia ngomong lagi Kepada ibunya Ya ini istrinya Dia ngomong lagi Kepada anak-anaknya Nanti rumah ini Kalau mau dijual Jual ke saya aja ya Terus dia juga ngomong Ke keluarganya Insya Allah Move on Move on Move on namanya Ini buku terbaru dari Wirda Ayo anak-anak ayah yang lain Jangan mau kalah Mau Wirda ya Wirda bikin ebook Ya Online Digital Jodulnya move on Apa kata Wirda Jalan terus Maju terus Ntar juga nyampe Gitu katanya Nah ada kalanya Orang-orang kemudian Pindah-pindah dulu Pindah sini Pindah sini Pindah sini Kemudian ngampe Boom Pindah sini Tapi tiba-tiba Kemudian masuk lagi Kemarin Mungkin tahun keempat Tahun kelima Setelah dia pergi dari sini Ada orang-orang seperti itu Move on Move on Terus jalan Amma orang tuh Ini amma orang kan Ngomongnya kan Amma temen-temennya Amma yang punya Amma keluarga yang punya Amma anak-anak yang punya Ya Dia ngomong ke diri sendiri Ke istrinya Sering ngomong gitu Mah Insya Allah ya mah Rumah ini bakal punya kita ya Terus kata istrinya Iya pak Rumah ini bakal punya kita pak Ayo Seperti itu Kejadian Asli bakal kejadian Saudara tuh ya Lagi nunggangin motor Lagi nunggangin motor Kemudian Saudara bilang Insya Allah ini saya mau ganti Mau pakai mobil 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 Ngomong ke orang terus Mau pakai mobil Pakai mobil Insya Allah Kalau ini motor hilang Itu kalau hilang tuh Tanda-tanda tuh Omongan bakal menjelma Bakal menjelma Dan bener aja Akhirnya ketika hilang motornya Kan naik angkot dia Mobil juga kan Udah lah Kekuatan omongan tuh Dasyat Dasyat Bener Akhirnya dia kemudian Jadi sopir Sopir di sekolahin Jadi akuntan 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 naik Jadi karyawan Tetap bidang ekonomi Dan keuangan Administrasi Jadi direktur keuangan Blut Sadar-sadar Dia baru ingat Oh dulu saya sempat ngomong Pengen pakai mobil Pengen punya mobil Pengen ganti mobil Kekuatan omongan Bagian pertama Ingat ya Omongan Yang kalau diomongin Ke manusia aja bisa jadi Apalagi kemudian ke doa Nanti ujungnya adalah doa Bagaimana orang-orang kemudian Ya Menggunakan kekuatan Doa Karena ke doa itu Ngomongin ke Allah Ngomongin ke pusatnya omongan Pusat segala pusat Kehendak Pusat segala pusat Pengabulan Pusat segala pusat Kemudian juga Kesuksesan Omongin ke Allah Lebih gila lagi Ya Allah Saya pengen kontrakan ini Jadi rumah saya Saya pengen motor ini Jadi mobil Saya pengen kuliah di A, B, C, dan D Pengen kuliah di negara A, B, D, C, dan D Saya pengen jadi diplomat Pengen jadi menteri Pengen jadi pengusaha Pengen jadi pedagang Pengen jadi naqsoleh Pengen jadi Hafiz 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 Pengen jadi penghafal Quran Penghafal Quran Penghafal Quran Jadi Makin sering frekuensi Ngomongnya Makin jadi Makin sering doanya Makin jadi Nanti Ayah akan kembali lagi Setelah yang berikut ini Jangan kemana-mana ya Tetap di kuliah duha Tafis TV Silahkan Tapi anak-anaknya Jangan kemana-mana dulu Selamat kembali lagi Anak-anak ayah Bersama ayah Sekarang belajar Tentang kuliah duha Nggak anak-anak ayah Harus masuk nih 7.50 Jadi belajar sama ayah Setiap hari 7.30 sampai 7.50 Nah orang-orang tua santrinya Bisa ikut di Rumah masing-masing Sambil anak-anak yang Belajar sama ayahnya Ya Kemudian orang-orang tua santri Ya ini ayah kandungnya Ibu kandungnya Belajar Sama saya Insya Allah Saya ulangi ya Saya review dulu Kita bicara Kekuatan omongan Bagian pertama Ayah ucapin selamat Dan doa dari ayah Buat anak-anak ayah Di Ketapang Cikarang Lampung Semarang Cimanggis Ya Dan lain-lain tempat Ada Kalibata juga Ya Banyak lah Ada banyak lagi Di Surabaya Ada apa Nggak muat ini Ada 6.000 tempat Selamat buat Kalian semua Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh-saleha Hafiz-Hafizot Menjadi pengusaha yang besar Pemimpin yang besar Menjadi penguasa Menjadi kemudian anak-anak yang taat Anak-anak ingin dengan orang tua Betul nggak? Anak ingin bahagia dengan orang tua Insya Allah Dan cerita-ceritanya semua tercapai Amin Nah Untuk bisa tercapai cerita-cerita Anak-anak ayah itu harus Omongannya itu harus baik-baik Harus positif Harus bernadakan impian Ada impiannya Ada cita-citanya Dan biasakan itu besar Omongannya itu harus besar Nanti Kita akan bicara Omongan itu bagaimana Kemudian menjadi doa Kalau kemudian Dia kekuatan omongannya Kepada manusia Ini disebut dengan omongan Pembicaraan Ke manusia ya Ke manusia Ke manusia aja Itu bisa kok Menjadi dan bisa mewujud Ngomong ke mana-mana Insya Allah Saya yakin Saya bisa pergi haji Saya bisa pergi haji Saya bisa pergi haji Saya bisa pergi haji Haji betul Orang-orang tua Yakin sama anaknya Selalu Pokoknya kamu bisa Jadi Hafiz Jadi Hafiz Jadi Hafiz Kamu bisa jadi Scientis Bisa jadi Kemudian teknokrat Bisa jadi Ahli teknologi Ahli botani Ahli fisika Kamu bisa menjadi Ahli ekonomi Kamu bisa menjadi Insinyur Kamu bisa menjadi Arsitektur Kok arsitektur? Arsitek Kamu bisa menjadi Apalagi Pedagang Kamu bisa menjadi Orang besar Tapi kamu juga bisa jadi Hafiz Kamu bisa punya rumah sakit Kamu bisa punya hotel Kamu bisa punya surga Buat mama Buat papa Ngomong Jadi Jadi Sebaliknya Orang yang ngomong Saya ini Saya gak bisa Saya gak hafal Saya susah Ngapalnya Ngomong kemana-mana Susah ngapal Susah beneran Ngomong aja Bisa Sanggup Mampu Kekuatan omong Omongan Kalau ke Allah Kalau omongannya ke Allah Namanya doa Munajat Ke manusia aja udah dahsyat Apalagi ke Allah Kasih tau orang-orang Insya Allah nih Istri saya Tahun depan hamil 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 Ngomong kemana-mana Gitu Hamil Hamil Ngomong Kalau nanti hamil Istri saya Anak saya namanya ini Nanti boknya begini Terus Jadi itu Nah Kalau Allah namanya doa Kekuatan omongan ini Jangan sampai Dibercandain Jangan sampai Dibercandain nih Indonesia bakalan Runtuh Bakalan Hancur Bakalan rusak Kenyataannya begitu kok Kenyataan tuh Bisa kok berubah Jadi doa aja Indonesia Insya Allah Itu aja udah Ingat gak Ketika cikarang Itu air yang bermasalah Kita apa Insya Allah Ada air Ada air Ada air Ada air Alhamdulillah Digali-gali gak keluar airnya Gak ada urusan Pokoknya ada air terus Ada air Ada air Ada air Sebagian Apa Anak-anak Ya sebagian teman-teman Ada yang keluar kan Karena tidak tahan Tidak ada air Saya Ngacungin jempol Buat yang bertahan Akhirnya apa Akhirnya ada air kan Subhanallah Jadi danau Berlimpah Oh dasat loh Dasat loh Ini gedung bakal jadi 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 Terus Jadi Oh canggih gak Hotel bakal punya Bakal punya Bakal punya Bakal punya Punya Paling yang puyeng Yang denger ya kan Lu ngomong lu Lu kapan jadinya Gak ada soal Yang penting lu ngomong terus emang Jangan gak ngomong gitu loh Saya mau masuk UI Masuk UI Masuk UI Masuk UI Masuk Insya Allah Masuk UI Naik sepeda Minggu pagi Sepeda Andi Hui Habis itu keluar lagi Gak ada masalah ya Masuk ITB IPBA Masuk udah Omongan Nih Omongan Disini gue omongan nih Ini gue ada omongan Tepintar Ya Sekarang jam berapa nih 57 50 belum 7 7 5 7 7 Ya udah deh Anak ayah kembali dulu Beraktifitas Ya Makasih para orang Tuh murid Ya saksikan Siaran tundanya Nanti malam ya nanti malam kuliah duha duha night keren kan tuh duha night duha night apaan coba duha malam itu iya maksudnya siaran tunda gitu loh siaran tundanya 19.30 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi besok ya jam 7.30 sampai jam 7.50 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh